Pemerintah kota Surabaya kembali menambah koleksi museumnya. Nah kali ini museum bersejarah Cokro Aminoto. Ya museum ini dulunya merupakan tempat tinggal Haji Omar Syed Cokro Aminoto yang ada di kawasan penilih Surabaya. Berjuluk kota pahlawan, tak sedikit para tokoh pejuang kemerdekaan pernah tinggal di kota Surabaya. Berbagai museum pun didirikan, tak lain untuk mengingat perjuangan dan jasa mereka saat melawan penjajah. Museum Haji Omar Syed Cokro Aminoto, kini hadir di kota Surabaya. Nah di samping saya ini merupakan salah satu baju yang sering digunakan oleh Raden Omar Syed Cokro Aminoto. Selain beliau seorang pejuang pergerakan nasional, beliau juga adalah ketua dari Organisasi Syarikat Islam. Dan kini museumnya sudah berada di Surabaya, di Jalan Penilih. Meski belum lengkap, namun berbagai koleksi yang ada di museum ini setidaknya bisa menggabarkan kehidupan sang pejuang Cokro Aminoto. Berada di Jalan Penelih Gang 7, museum ini sebelumnya merupakan tempat tinggal Haji Omar Syed Cokro Aminoto. Tak hanya itu, sejumlah tokoh kemerdekaan juga pernah singgah di rumah yang kental bernuansa Jawa ini. Seperti Soekarno, Darsono, hingga Kerto Suwiryo. Perguruan politik pertama di Indonesia ini. Jadi politik, jadi penghidupan politik pertama ya di sini ini. Dari yang Cokro kepada anak-anak kos. Anak kosnya belasan, tapi yang terkenal ya Bung Karno, Kartosuwiryo. Hadirnya museum ini tak sekedar untuk tempat wisata, namun diharapkan bisa menjadi edukasi dan inspirasi para generasi muda. Jadi rumah ini menurut saya simbol. Simbol di mana perjuangan itu membutuhkan pengorbanan. Kemudian, dan belionya ternyata memang banyak melahirkan tokoh-tokoh gitu. Di resmikan Senin Siang, hadirnya museum ini pun disambut hangat para pelajar. Museum ini tuh kayak menggambarkan seorang Cokro Aminoto. Jadi nggak harus di buku kita belajar. Di museum ini juga kita bisa belajar. Ya, dan secara langsung. Setelah datang ke sini, saya tahu kalau Cokro Aminoto itu sangat berpengaruh pada syarikat Islam, organisasi syarikat Islam, dan juga rumahnya dia juga membantu menghasilkan seperti tokoh-tokoh palawan itu. Kini pemerintah kota Surabaya terus berusaha melengkapi koleksi di museum ini. Agung Setiawan melaporkan untuk NET. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.